Intro Selamat pagi sahabat pemasyarakatan Berjumpa kembali dengan saya Hermawan Supus Ponegoro Dan saya Sepianya Duang Greini Yang akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini Dan untuk menyaksikan berita apa saja yang hadir di minggu ini Tetap bersama kami dalam Apa kabar pemasyarakatan Sahabat pemasyarakatan Hubungan masyarakat atau humas saat ini memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan Ya, menjadari hal tersebut Bagian humas dalam protokol Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Melaksanakan kegiatan sharing knowledge Pengelolaan kehumasan Bagi petugas pemasyarakatan di kantor wilayah Kemenkumham, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tujuannya agar kegiatan dan prestasi pemasyarakatan dapat terpublikasikan dengan baik Tim humas Direkturat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sharing knowledge bertajuk asistensi pelaksanaan standar pengolahan dan publikasi pemasyarakatan bagi para petugas pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Agensi Manusia Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada Kamis 18 November lalu Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Humas dan Protokol Rika Aprianti bertindak sebagai narasumber Ia menyebut ajang ini sebagai kesempatan untuk mengasah dan bertukar wawasan di bidang kehumasan Melalui kegiatan ini diharapkan Kan Wilkemen Kumham dan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat berkontribusi aktif dalam menggalang citra positif pemasyarakatan Melalui publikasi kegiatan pembinaan keagamaan, pemunuhan hak pendidikan serta pelatihan dan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan Sobat pemasyarakatan, semangat Rutan Tanah Grogot dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi patut diacungi jempol Ya benar sekali Rutan Tanah Grogot terus berbenah dalam pelaksanaan dan penyediaan sarana-prasarana pelayan publik melalui dalam pelaksanaan prinsip dasar Back to Basic Rumah Tanah Negara kelas 2B Tanah Grogot bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Back to Basic Direktur Jenderal Pemasyarakatan salah satu yang melalui pembedahan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan peningkatan standar pelayanan Sebagaimana diketahui saat ini Rutan Tanah Grogot akan memasuki tahap verifikasi lapangan menuju tim penilai nasional untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi Salah satu indikator yang harus dipenuhi untuk memperoleh predikat ini adalah peningkatan pelaksanaan dan ketersediaan sarana-prasarana layanan publik Hal ini diungkapkan Kepala Rutan Tanah Grogot Doni Hardiansyah dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta penguatan implementasi program pelaksanaan prinsip dasar pemasyarakatan Back to Basic 27 November lalu Ia pun berharap pergerakan Back to Basic ini dapat mewujudkan kinerja pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif Lapas Perempuan Semarang baru saja menggelar launching lapas bersinar atau bersih dari narkoba sebagai bentuk komitmen memberantas peredaran narkotika di dalam lapas Dengan demikian, Lapas Perempuan Semarang menjadi pioner sekaligus percontohan lapas bersinar di wilayah Jawa Tengah Upaya berkelanjutan penanggulangan narkoba di lapas perempuan Semarang terus dilakukan 22 November lalu Lapas Perempuan Semarang menggelar launching lapas bersinar atau bersih dari narkoba bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Lapas Perempuan Semarang berkomitmen memberantas peredaran narkotika di dalam lapas Terlebih, saat ini lapas perempuan Semarang telah mengalami overkapasitas di mana 62 persen penghuni merupakan warga binaan kasus narkotika Dalam upaya ini pihak lapas dan BNPP Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan bersama seperti rehabilitasi sosial penggeledahan serta tes urin untuk pegawai dan warga binaan Hasilnya pun tidak satupun ditemukan narkotika Untuk itu, lapas Semarang sangat optimis lapas bersinar dapat diwujudkan Pada kegiatan launching lapas bersinar juga dilakukan pemecahan deklarasi lapas bersinar serta penyerahan sertifikat dan biaga penghargaan lapas bersinar dari BNNP Jawa Tengah kepada lapas perempuan Semarang Disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HK Sesi Manusia Jawa Tengah dan PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Indonesia memang dikenal sebagai negara agraris di mana sebagian masyarakatnya hidup dari kegiatan pertanian ia menangkap peluang tersebut Rutan Yogyakarta menggelar kegiatan pelatihan pertanian bagi warga binaan pemasyarakatan Dalam rangka membekali warga binaan pemasyarakatan dengan keterampilan Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Yogyakarta bersama dengan Ude Suryatani menyelenggarakan pelatihan pertanian 18 November lalu pelatihan diberikan agar warga binaan dapat meningkatkan produktivitas terlebih di masa pandemi seperti saat ini kegiatan pelatihan pertanian ini dibagi menjadi dua sesi yakni sesi teori dan praktik lapangan warga binaan diberi bekal kemampuan bertani agar saat bebas nanti dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mandiri di tengah masyarakat Kedepan, Rutan Yogyakarta dapat mengembangkan kembali potensi warga binaan dengan menyelenggarakan program pembinaan dan pelatihan lainnya Sebut masyarakatan, pasukan penerbang TNI Angkatan Darat Skadron 13 Serbu menyambangi Rutan Tanjung Redok Pasukan ini sangat mengapresiasi kegiatan pembinaan yang berjalan dengan baik serta kondisi blok hunian yang bersih dan rapi meski kelebihan penghuni Kamis 25 November lalu Rutan Tanjung Redok menerima kunjungan pasukan Skadron 13 Serbu Kedatangan pasukan penerbangan TNI Angkatan Darat wilayah Berau ini bertujuan untuk melihat kondisi blok hunian warga binaan di Rutan Tanjung Redok Prawira pasukan Skadron 13 Serbu mengapresiasi kegiatan pembinaan di rutan yang tetap berjalan lancar meskipun dalam kondisi kelebihan penghuni Hal tersebut diungkapkan selesai memantau dari kegiatan pembinaan kerajinan tangan ia juga mengapresiasi kebersihan dan kerabihan di area blok hunian menurutnya hal ini tidak lepas dari peran petugas pemasyarakatan dalam mengayomi membina dan menjaga warga binaan sementara Kepala Rutan Tanjung Redok Puang Dirham menegaskan bahwa kebersihan dan kerabihan area hunian adalah hal wajib kebersihan dan kerabihan ini diharap dapat mempengaruhi pola hidup dan karakter bagi warga binaan pemasyarakatan Sobat Pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sampaikan di minggu ini Terima kasih telah menyaksikan Apa Kebar Pemasyarakatan Sebelum menutup perjumpaan kali ini mari kita saksikan tayangan dari Lapas, Pemuda, Tangerang dan untuk mengupdate berita apa saja seputar pemasyarakatan di minggu ini terus ikuti media sosial kami di bawah ini dan jangan lupa saksikan Apa Kebar Pemasyarakatan? Pemasyarakatan Pasti! Terima kasih telah menonton! Penjara ini tidak pernah mengundang aku ke sini tapi diriku sendiri yang terbelenggu keburukan yang menyebabkan aku di sini kejahatanku sendiri yang telah memenjarakan aku bukan jaksa, bukan hakim, bukan juga Tuhan aku sendiri yang harus menemukan kemerdekaanku di sini merdeka dari kebodohanku sendiri selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! waktu saya kurang di dalam kamar itu masih ada yang berbelalang di jalanan itu itu siapa pak? apakah dia berkawai? atau berkawai tugasan lain pak? yang seperti mereka ini? iya ini dia itu mereka tuh tamping-tamping kantor yang dipekerjakan di kantor-kantor dan ada juga yang dipekerjakan kayak semacam di dapur di bengkel kerja apakah saya bisa seperti mereka pak? bisa aja asal kamu punya prestasi dan skill ya misalnya punya keahlian apa gitu eh kamu gak ikut kerja bakti? enggak pak berikut itu apa pak? mereka harus berikiran kerja pak dan sekarang baru di sini datang kamu kamu pegang-pegang bangku ya dia gak jatuh tuh gimana kamu korban tenaga matinya kamu gak maaf gimana kamu mau korban matah dan nyawa untuk negeri ini apa sih yang buat kamu rasa lebih istimewa dari mereka? bedanya mereka punya rasa patristisme untuk negeri ini sedangkan kamu tidak terima kasih 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 Terima kasih.